Terima kasih kepada teman-teman dari UNPAD yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bersama. Puji dan syukur oleh Allah SWT. Salam dan salam dari Rasulullah Muhammad SAW. Pak Dr. Rahman Idayan. Dan kemudian Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Saya izin untuk share bahan diskusi ke hari ini. Jadi judulnya memang diskusi ini Bapak dan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya yang saya berikan ini adalah Orang Tua Bekerja Mengasuh Optima di Bulan Ramadan. Nah judulnya adalah berkualitas meskipun terbatas. Kenapa saya menyebutnya tetap berkualitas? Karena anak-anak itu pada prinsipnya adalah 100% non-discount. Jadi dia kalau pada orang tuanya itu dia nggak mau diskon, mau sesibuk apapun orang tuanya nggak ada diskon bagi anak-anak. Jadi kitanya memang yang harus kita menpertahankan kualitas. Meskipun kita terbatas. Terbatas apanya mungkin terbatas waktu yang paling banyak ya Bapak dan Ibu ya. Juga termasuk terbatas akses kita kepada penguasaan ilmu tentang tahap perkembangan anak-anak. Tapi inilah dunia anak-anak kita. Pengasuhan itu nggak bisa ditunda Bapak dan Ibu sesibuk apapun kita. Anak-anak nggak bisa gitu. Misalnya kita bilang sama anak-anak kita bahwa nanti ya anak ya kalau Bapak pulang misalnya anak-anak ingin mendapatkan peran dan ketokohan dari Bapaknya nanti kemudian si Ibu bilang nanti nunggu Bapak pulang gitu. Anak-anak sesungguhnya nggak bisa menunggu gitu Bapak dan Ibu ya. Dia inginnya itu, dunianya itu adalah here and now gitu. Sekarang dan di sini. Nah seperti apa berkualitas-berkualitas terbatas itu saya izin Bapak dan Ibu. Hubungan dengan bulan Ramadan adalah kita sudah sama-sama tahu bahwa di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan bulan Ramadan ini ada beberapa tugas dari Allah SWT kepada kita gitu ya yang dipanggil Allah SWT khusus dengan panggilan orang yang beriman. Yang pertama ada beberapa hal yang harus kita benahi dari bulan Ramadan ini kalau kita melihat di Al-Baqarah ayat 183 itu yang pertama hubungan dengan Allah gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini seperti misalnya tadi yang disampaikan di awal-awal bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah gitu dengan ibadah-ibadah kita, dengan bacaan Quran misalnya atau dengan ibadah-ibadah yang lain. Intinya adalah bagaimana kita membangun kedekatan kepada Allah SWT. Sama seperti misalnya Bapak yang mungkin selama ini sholat subuhnya tidak di masjid tapi sekarang berusaha sholat subuh ke masjid gitu Bapak Ibu ya karena kalau urusan dengan anak-anak pada intinya di dalam konteks terbiah itu yang disebutkan oleh Pak Rahman Aliya tadi adalah dalam proses terbiahnya anak-anak, pendidikannya anak-anak prinsipnya adalah bahwa kita nggak bisa banyak berbuat pada anak-anak kita kita harus lebih banyak berbuat kepada yang pemilik dari anak itu Allah SWT. Jadi memang intinya di bulan Ramadan itu adalah memang mendekatkan diri kepada Allah itu yang pertama. Kemudian adalah tugas kita bagaimana berhubungan, menguatkan hubungan dengan masyarakat, menguatkan hubungan dengan Al-Quran. Kalau dengan masyarakat itu, saya yakin Bapak dan Ibu yang punya anak, yang program berpuasa bersama anak-anak, punya program gitu ya Bapak Ibu ya misalnya berbuka hari keberapa gitu, misalnya membagikan makanan, melatih anak untuk membagikan makanan gitu misalnya. Atau bisa jadi berbuka di tempat melatih anak-anak empati misalnya gitu, berbuka di tempat apakah pemulung misalnya, tempat yang lain-lain. Yang ketiga itu dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ini adalah target seperti tadi disebutkan oleh Tani bahwa saya berhusnuzon juga kepada kita semua bahwa kita nggak melepaskan Al-Quran, bahkan bertambah lebih dekat dengan Al-Quran. Ada kata para ulama itu ada dua hal yang paling penting di bulan Ramadan ini yang kita lakukan dengan Al-Quran adalah yang pertama tahsinul Al-Quran. Memperbaiki bahasa Al-Quran kita itu yang paling penting gitu Bapak dan Ibu ya. Memperbaiki dan kemudian tahfiz dan tadabur Al-Quran. Kemudian yang keempat itu, kalau kita melihat di soal Al-Bakura itu adalah memperbaiki diri. Nah yang paling menarik itu Bapak dan Ibu adalah di ayat 157 itu, kata para ulama, salah satu tugas yang paling penting di dalam bulan Ramadan ini buat kita adalah membenahi keluarga. Kita yang menarik ya, dan ini sering disebut dengan bulan membenahi keluarga atau bulan pengasuhan. Jadi saya yakin kita, terutama bahwa Bapak sudah punya program gitu ya, program bagaimana membenahi, mengevaluasi keluarga gitu. Mungkin ini Bapak dan Ibu ya, ada selama ini kita merasa bahwa ini kita serumah tapi nggak sejiwa gitu. Nah bulan Ramadan ini cara harus diperbaiki gitu Bapak Ibu ya. Ya setengah sejiwa lah gitu Bapak Ibu ya. Selama ini mungkin serumah, ketemu secara fisik gitu, tapi nggak sejiwa sebenarnya. Jadi ketemu secara fisik aja gitu, tetapi kita nggak pernah rapat soal anak-anak seperti apa, kita nggak punya target, kita nggak tahu ini tujuannya pernikahan mau kemana gitu Bapak Ibu. Nah ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Hampir semua para ulama, para ahli menyebutkan salah satu tugas utama kita itu adalah bagaimana kita membenahi keluarga. Yang target kita insya Allah, nanti setelah lebaran itu yang tadi serumah tapi nggak sejiwa, mudah-mudahan sudah serumah dan sejiwa. Ada dua hal penting kalau di dalam pengasuhan itu, Bapak dan Ibu, di bulan Ramadan ini yang kita benahi. Satu persoalan pernikahan, yang kedua adalah persoalan pengasuhan. Kenapa pernikahan dan pengasuhan? Karena dua-dua ini saling berhubungan dan saling tergantung. Pengasuhan anak-anak itu sangat tergantung dari kualitas pernikahan kita. Ide Bapak Ibu ya, kualitas pernikahan kita seperti apa, itu sangat berpengaruh kepada bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Ada orang yang kualitas pernikahannya itu, walaupun banyak persoalan, tetapi terselesaikan, itu Bapak dan Ibu ya, dan mereka tetap berusaha untuk menjadi kompak, menjadi tim, maka akan mudah mereka untuk menghasuhkan diri ke anak-anak mereka. Yang paling berat itu seperti yang pernah saya alami gitu, Bapak dan Ibu ya, pernikahan berjalan, ketemu secara fisik itu sesungguhnya pernikahan itu yang tadi saya sebutkan itu, Bapak dan Ibu ya, nggak sejiwa sebenarnya. Sehingga kalau nggak sejiwa, jarang itu untuk diskusi antara suami dengan istri, untuk membicarakan, ini anak yang sulung, bagaimana perkembangannya, apa yang harus kita lakukan. Ini cara membangunkan anak seperti apa, jangan nggak pernah sepakat cara membangunkan anak. Bertahun-tahun seperti saya, Bapak dan Ibu ya, sudah puluhan tahun bahkan, sampai anak protes gitu. Ayah, kenapa sih urusan membangunkan di pagi hari aja, ayah dengan ibu, dengan bunda itu nggak pernah sama gitu, nggak pernah sepakat gitu. Emang, aku tuh pengen benar gitu, suatu saat itu ayah dengan bunda, memperkenalkan kepada aku, dan kepada adik-adik, membangunkan secara Islam itu seperti apa. Saya waktu itu, Bapak dan Ibu ya, ketika anak protes itu, Masya Allah, saya seperti tertampar gitu, Bapak dan Ibu ya, ini hanya urusan membangunkan di pagi hari saja, saya nggak pernah sepakat dengan pasangan saya. Kenapa nggak pernah sepakat? Karena kami bukan tim sesungguhnya dalam pernikahan ini. Jadi ketika kami ketemu secara fisik, tapi kami nggak ketemu secara psikologi sebenarnya. Nah, bulan rawatan ini, kata para ulama, adalah bulan yang sangat luar biasa, untuk kita saling redo, saling kembali kepada titik fitrah, untuk membenahi pernikahan kita, agar anak kita mendapatkan utuh dua orang tuanya gitu, Bapak dan Ibu ya, dalam mengasuh. Dia mendapatkan motheringnya, dia mendapatkan fatheringnya, dia mendapatkan motherhoodnya, dia mendapatkan fatherhood. 委.. yang sangat berkini dia. Tidak siapa anda.